Yang pertama, waktu menggulung bolu-gulung. Bolu-gulung bisa digulung saat masih panas atau sudah dingin, jadi tergantung isiannya sesuai first. Kalau mau menggulung selagi panas, isiannya nggak boleh yang cair ya. Kalau mau menggulung bolu yang dingin, bolu harus diletakkan di atas rakawat agar tidak berembun. Untuk bolu yang digulung saat sudah dingin, bisa diisi apa saja tanpa takut meleleh atau menyerap. Yang kedua, cara mengoles isian. Untuk isiannya bisa memilih antara buttercream, plak, dan selai sesuai dengan selera. Yang ketiga, cara menggulung bolu-gulung. Untuk menggulung bolu-gulung, pertama letakkan kertas roti, lalu letakkan bolu di atas kertas roti. Lalu lipat dua ujung kertas roti menutupi bolu. Nah, untuk memudahkan proses penggulungan, sasel first bisa menggunakan bantuan scraper. Bisa ditekan-tekan seperti ini, lalu tarik kertas rotinya. Sebelum bulat, tarik terus kertas roti berulang-ulang sampai tergulung dengan sempurna. Setelah tergulung sempurna, bisa simpan bolu-gulung selama satu jam di lemari pendingin.